Hoi, hao temen-temen, balik lagi sama gue di video Grotopia lagi Jadi hari ini kita bakal membahas tentang vending machine terbaru yaitu adalah DigiVen Dan satu alat baru yaitu ini apa namanya lupa dah gue ya Oke disini buat gue udah rame banget, gue gak tau kenapa nih Tadi gue ceritanya gue IPK, gue tinggalin sebentar PC gue dan gue balik lagi Sudah serame ini gitu ya Ya, thank you banget buat kalian yang udah selalu support gue ya Oke jadi disini ada 2 barang baru, yang pertama adalah DigiVen dan kedua Vending Hub Checkout Counter temen-temen Ini barang keduanya berhubungan, jadi kalau kalian punya DigiVen kalian harus punya ini juga Dan ketika kalian mau beli ini kalian harus punya DigiVen, kalau tidak barang ini tidak akan ada gunanya gitu kan Oke jadi lalu apakah perbedaan vending machine biasa dan DigiVen temen-temen Apakah kita harus mengupgrade vending biasa kita menjadi DigiVen temen-temen Disini vending machine biasa itu harganya 8.000 jumps, sedangkan DigiVen itu harganya 12.000 jumps Apakah perbandingan 4.000 ini bakal membuat kita berpikir untuk mengganti vending machine biasa kita menjadi DigiVen temen-temen Oke disini ada orang yang jual DigiVen harganya 7 WL temen-temen ya Lumayan mahal, sedangkan harga vending biasa itu 2 bisa, harganya cuma 2, 8 WL atau 7 WL itu bisa dapat ya kan Dan untuk harga 1 vending machine ini berarti 2 perbanding 1 WL Lumayan WL, kita cuma beli 1 doang untuk mencoba dulu ya Oke sekarang kita harus beli vending hub check out counternya Untuk itu harganya 25 sampai 30 WL Dan disini di bawah ada orang yang jual harganya 28 ya Ini cukup mahal, kalau nggak salah harganya 28 itu cukup mahal Tapi mau nggak mau, ya kita harus beli gitu kan 28, oke Mau 2 mat Gue pengen cepat wih Dia pengen beli 26 wih Ini 28, dia jual pantasan nggak laku Eh, kalau gue belum acep wih Sorry, sorry, sorry Nah, sekarang gue udah punya kedua barangnya temen-temen Langsung aja kita coba-coba ya kan Ataupun kita mengotak-atik barang tersebut Oke, sekarang gue udah di ward landmark temen-temen Ini ward vending machine gue buat yang belum tau ya kan Tapi tidak pernah restock Karena capek banget gitu kan Cari stoknya itu susah wih sekarang Dan langsung aja kita taruh di given kita Tunggu-tunggu Ini hancur atau tidak ya Oke, ini itemnya tidak hancur Dan bisa balik lagi ke backpack Jadi untuk itu aman Taruh dimana aja dulu untuk plan percobaannya kan Gue akan taruh disini 1 Dan yang ininya mana nih Ini nih Kita cek ini bakal hancur atau tidak Kalau tidak aman Oke, aman ini ya Oke, sekarang di depan gue udah ada 2 vending machine temen-temen Pertama yang model lama Dan kedua yang model baru ya kan Ya, bedanya cuma di bawahnya doang Gue kira dan di sampingnya ini ada ininya Kalau yang ini nggak ada Ya, gitu doang sih Dan sekarang kita lihat dulu dalamnya Ya, sama pot item yang ini Oh, untuk vending machine yang lama Bisa kita upgrade ke vending machine yang baru Atau di given Dengan harga tambahan 4 ribu Jadi, ya sama kayak beli Sama kayak beli Bambang masa upgrade Aduh ini Aduh, besok kayak gimana sih Coba kalau upgrade itu murah dikit gitu dong Jadi kan bisa orang pengen upgrade semua gitu Ini upgrade harganya sama dengan kayak beli baru gitu kan Karena ini 8 ribu upgrade Nambah 4 ribu Jadi 12 ribu Kayak upgrade juga ya kan Aduh Tapi tidak apa-apa Kita langsung aja coba dulu Vending machine yang terbaru terkece Oke, disini langsung aja kita contohin Misalnya gue menggunakan dirt sebagai stock gue ya Gue akan masukin dirt ke dalam digiven ini Ya, disini harganya masih 0 Gue akan coba ubah menjadi 1 per WL Bayangkan harga dirt 1 per WL Oke, mantap Oke, jadi si digiven itu bisa memberitahu kita Kalau harganya itu sesuai pasaran Atau kemahalan teman-teman ya Jadi si digiven itu Mesin yang pintar Walaupun masih belum sempurna ya kan Karena ya masih ada beberapa Barang yang dia nggak bisa diteksi Dan ada beberapa barang yang Nggak cocok juga harganya wey Oke, gue akan menggunakan contoh lainnya itu Apa ya Vistank ya Vistank Disini gue ada Vistank Gue akan masukin dan Kita ganti harganya 1 per WL Wile Tuh kan Dia disini bisa bilang Kalau harga ini Vistanknya terlalu mahal ya kan Bayangkan sampai 500% Memang orang yang jual Vistank 1 per WL itu Memang kampret Tapi pas gue ganti dirt tadi Juga nggak sampai merah Sampai merah gitu ya kan Berarti ini yang memberitahu Kalau digiven itu belum sempurna teman-teman Nah, fitur ini tuh bisa memberi kekurangan Ataupun kelebihan dari digiven tersebut Pertama kita bahas dulu kelebihannya ya Kelebihannya itu ada terdapat pada pembeli teman-teman Jadi pembeli tuh bisa tau kalau harganya itu cocok dengan pasaran Ataupun kemahalan gitu ya Ya, dimana-mana pembeli pasti pengennya beli dengan harga yang murah gitu kan Jadi dengan digiven ini Pembeli bisa lebih memilih barang yang murah Nah, sekarang kekurangannya Kekurangannya so pasti, udah pasti, dan sangat pasti ada di penjual Jadi penjual itu mau nggak mau harus ngikut harga pasaran Karena kalau dia nggak ngikut harga pasaran Maka si digiven itu akan bilang Kalau harganya terlalu mahal Harga barang dia terlalu mahal Sehingga barang dia tidak akan laku gitu kan Tidak akan laku lah pokoknya ya Karena ya digiven bilang barangnya terlalu mahal gitu ya Lu bayangin aja ini sebagai contoh ya Misalnya lu jualan barang gitu kan Lu jualan jeruk misalnya 1 kilo 10 ribu Terus si digiven bilang Jangan dibeli, itu jeruknya terlalu mahal kan Jadi sehingga jeruk lu nggak laku Ya lu sebagai penjual pasti rese banget Dan benci banget dengan si digiven ini Yang membuat barang lu tidak laku ya kan Oke, sekarang kita bahas kelebihan digiven ini Sebagai penjual teman-teman ya Ya, jadi kalau kalian sebagai penjual Ataupun sebagai pembuka toko Yang menggunakan vending machine ya Ataupun apapun lah ya pokoknya Yang menggunakan vending machine ya Ini adalah kelebihan yang sangat mantap woy Oke, di depan gue udah ada 6 buah digiven Dan sini ada 1 vending hub teman-teman ya Vending hub dan kita taruh vending hubnya disini Jebret Nah, jadi vending hub ini tuh bisa meng-scan Digiven yang kalian punya gitu kan Secara vertikal ataupun horizontal ya kan Ya, dia nggak bisa nge-scan 1 word sekaligus Cuman ya secara horizontal ataupun vertikal ya Kayak gitu ya Jadi kalau kalian pengen nge-stock Ataupun nge-let stock Ataupun nge-check stock Ataupun nge-stock 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 ya kan Kalian nggak perlu pergi ke vending 1-1 seperti ini Nggak perlu pergi 1-1 gitu kan Kalian cukup menggunakan vending hub ini teman-teman Oke, jadi dengan vending hub ini kalian bisa setting Ataupun mengatur gitu kan Digiven kalian yang secara horizontal ataupun vertikal itu Hanya dengan berdiri di vending hub tersebut teman-teman Tanpa perlu pergi ke 1-1 vending seperti ini Misalnya kalian mau nge-check harga ini Kalian buka ke mesin yang ini Terus kalian misalnya pengen nge-check yang sini Kalian harus pergi ke sini Nggak perlu ya kan Dengan vending hub ini kalian tidak perlu pergi ke sana 1-1, 1 per 1 ya Tinggal berdiri di atas vending hub ini Dan kalian bisa setting semuanya secara langsung teman-teman ya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan Jadi ada 6 vending fan Ini bisa bukan hanya 6 Ini bisa sampai lurus Kalian lihat aja ada garisnya teman-teman Ada garis-garis biru itu kan Itu seluruhnya secara horizontal teman-teman Dari ujung watt sampai ke ujung watt Ini menurut gue ini sangat-sangat keren Kalian nggak perlu capek-capek pergi 1-1, 1-1, 1-1 itu Sangat-sangat tidak efisien gitu kan Hanya dengan ini kalian bisa efisien Dari ujung ke ujung Bayangkan Sangat keren ya kan Nah cuman ada beberapa player yang bilang Sayangnya si vending hub ini Cuman bisa nge-scan secara horizontal Ataupun vertikal Nggak bisa nge-scan seluruh 1 watt Yang menggunakan digifan ya Jadi Kalau kalian taruhnya secara random Misalnya ada yang di atas ini Terus misalnya ini ya Misalnya ini digifan seluruhnya itu Dia hanya bisa nge-scan 1 deret gitu teman-teman Tidak bisa ke atas-atasnya lagi kan Tapi menurut gue itu nggak masalah Karena vending hub ini itu Barangnya bisa balik ke backpack Jadi kalian tinggal cabut Misalnya disini kan Misalnya disini Terus kalian secan-scan disini Kalian secan lah Terus udah Terus kalian misalnya pengen secan atas Kalian cabut lagi Cabut lagi Terus kalian pindahin ke atas gitu kan Kalian pindahin ke atas Udah gitu kan Jadi Nggak masalah bagi gue Nggak bisa nge-scan 1 watt Cuman agak-agak Ya harus kerja lebih Lebih dikit lah gitu kan Kerja lebih dikit lah gitu kan Kalian jangan males-males lah Jadi orang Kayak kamper juga ya Pengen enak Pengen enak-enak terus Enak-enak terus ya Udah dikasih enak Malah pengen yang lebih enak Memang kayak kampret orang-orang ya Nah jadi menurut gue Ini fitur yang Yang harus kalian perhatikan Apakah kalian pengen upgrade Vending mesin kalian Ke digifan Ataupun tidak teman-teman Karena Menurut gue ini fitur Yang sangat luar biasa Keren Kalian Kalian nggak perlu Capek-capek Apalagi yang menjual SSP atau RSP itu Kalian nggak perlu Capek-capek Ngecek satu-satu lagi Teman-teman ya Atau ngerestock itu Nggak perlu capek-capek lagi Kalian tinggal berdiri disini Misalnya gue pengen Ganti Fisteng nih Gue klik sini Tuh Udah bisa disetting langsung Dari sini teman-teman ya Jadi kalian nggak perlu Capek-capek pergi ke Vending mesin vendingnya Satu-satu lagi Itu sangat Tidak efisien Nah sekarang gue disini Pengen coba Apakah Menggunakan vending HP ini Bisa kolek-kolek Worklock juga Di dalam digifan Teman-teman Disini gue akan Menggunakan Kentung untuk Membeli barang-barang Di digifan gue ya kan Oke sudah Ini udah Gue belinya secara Random teman-teman Namanya acak-acakan gitu kan Ada yang di ujung sini Ada yang disini Ada yang disini ya Sekarang kita menggunakan Vending hub Apakah bisa kolek-kolek Worklocknya Secara langsung juga ya Nah jadi digifan ini Itu bisa juga Meng-scan Worklock yang ada Di dalam Di dalam Digifan tersebut Teman-teman Jadi kalian Bener-bener keren Kayak disini kan Tehnya tuh Disini ada tulisan 6WL di dalam Mesin ini Teman-teman Tinggal klik ini Dan Kalau pengen ambil Tinggal tekan ini Wih mantap ya Di channel ini kan Ada gambar Worklock ini kan Berarti kan ada worklock Ataupun udah laku Barangnya teman-teman ya Kita tinggal klik ini Terus kita pergi ke Yang channel liar Terus kita tinggal klik Disini Coup Udah diambil Wih Gila ini Kayaknya gue bakal Nganjutin Buka RSP gue ya kan Karena udah gak capek lagi Sekarang Dulu gue males Karena capek banget Parah ya kan Harus pergi Satu-satu Vending Satu-satu Vending Kalau ini kan gak perlu nih Tinggal pergi ke sini Kita tinggal cari Misalnya yang mana ada worklock Ini kan belum laku nih Berarti belum ada worklock nih Berarti belum ada yang beli Disini juga belum ada yang beli Disini belum ada yang beli Dan disini ada tulisan Ada 5 worklock Di dalam vending machine Yang ini teman-teman Kan tinggal klik ini Dan ambil worklocknya Waduh Mantap ya kan Gila ini benar-benar Kegak keren sih Keren-keren Luar biasa keren nih Masalahnya Ngapgradenya wey Mahal juga wey 4.000 James Bayangkan kalau gue pengen Ngapgrad semua vending machine gue wey Gue butuh berapa juta James ini Aduh Menurut gue ini cukup-cukup Keren teman-teman Cukup-cukup keren Sumpah ini fiturnya Benar-benar mantap wey Benar-benar keren lah Tapi ya sekali lagi Kalau kalian yang punya Vending machine lama gitu kan Kalian ingin upgrade Ke vending machine yang baru Ataupun di G-Fan Itu kalian harus Satu buti Satu-satu buah Vending machine itu Kalian harus punya 4.000 James teman-teman Disini gue langsung Contohin aja Kita upgrade-nya kayak gimana ya Upgrade gini nih Klik Jepret Langsung berubah teman-teman Dan James kalian Langsung berkurang ya kan Dan disini Langsung berubah Menjadi di G-Fan ya kan Ini benar-benar keren sih Cuman ya Butuh banyak banget James teman-teman ya Butuh banyak James Jika kalian udah punya Terlanjur punya Vending machine yang lama ini ya Dan disini Jika gue pengen upgrade Semuanya ke G-Fan Gue butuh banyak banget James teman-teman Mungkin butuh jutaan ya kan Disini kan ada Deret Satu deret ini aja Ada 25 Vending machine yang biasa Dan Ya 25 x 4.000 100.000 wey Gila Satu deret 100.000 100.000 200.000 300.000 Ini satu deret aja Udah berapa ini ya Udah 600-700.000 wey Aduh Gila sih ini Gila sih ini Kalau gue pengen upgrade Ke G-Fan semuanya Itu gue butuh Kira-kira 2-3 juta James lah ya Baru bisa nge-upgrade Semuanya Karena ini Udah kelanjur banyak Kayak gimana ya Oke teman-teman Jadi mungkin videonya Sampai segini aja Buat kalian yang belum mengerti Silahkan tanya-tanya Di kolom komentar Kita akan jawab Sama-sama jawab Buat yang gak tau Kalau gue gak tau Mungkin ada yang lain Bisa jawab teman-teman ya So terima kasih buat kalian udah nonton Dan sampai jumpa di next video Bye-bye